Sudah Ramadhan ada yang namanya cuti bersama, akhirnya dimanfaatkan juga oleh sejumlah warga untuk mudik awal Ramadhan. Kita akan memantau bersama di stasiun Senin, sudah ada Kalvin Tonggi di sana. Kalvin, seperti apa keramaian penumpang di sana, Kalvin? Ya Hanum, siang ini pantauan kami di stasiun Pasar Senin Jakarta Pusat masih terpantau normal, belum ada kenaikan ataupun keramaian yang cukup signifikan pada stasiun Senin pada siang tadi. Dan kalau bisa digabarkan ini memang posisinya warga juga dan juga para calon pemudik ini masih ada beberapa yang melakukan mudik lebih awal sejak pagi tadi. Ini mereka mengatakan bahwa ini guna menghindari kepadatan pemudik pada periode lebaran tahun ini. Kemudian juga untuk arus balik pada libur akhir pekan juga terjadi pada sejak pagi tadi, yang mana nantinya para penumpang akan datang dan juga tiba di mayoritas jadwal kedatangan sore dan juga malam hari nanti. Dan saat ini tercatat sebanyak 12.000 tiket di stasiun Pasar Senin yang sudah terjual di daerah Jawa Barat, Jawa Timur, dan juga Jawa Tengah. Kemudian PT KAI ini mencatat ada tujuan favorit di stasiun Pasar Senin ini yang mana di kota Yogyakarta, Malang, Surabaya, dan juga Bandung. Kemudian untuk kursi sendiri disini disediakan sebanyak 840 kursi yang sudah tersedia. Namun untuk hari ini sudah terjual 390.000, yang mana ini artinya sudah setengahnya dan saya menghimbau untuk masyarakat yang ingin mudik, ini bisa jauh-jauh hari untuk memesan di KAI Akses guna menghindari tanggal favorit untuk keberangkatan di 31 Maret sampai dengan 3 April 2014 mendatang. Sementara itu, Anum. Kembali ke Anda. Baik, Alvin. Terima kasih atas laporan Anda. Langsung dari stasiun Pasar Senin, Jakarta.